Halo Sobat Jokar, kembali lagi bersama saya Achilles Jokar yang akan mengulas beberapa saham menarik dan saham yang sudah bisa di koleksi di saat IHSG sedang ambles koleksi IHSG pada hari Jumat dapat mengartikan bahwa saatnya kita sudah mulai koleksi saham-saham menarik untuk akumulasi saham baik pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu saham yang terdampak dari covid dan terdampak atas kebijakan pemerintah yaitu saham rokok apakah saham rokok sekarang sudah berada di posisi yang paling murah? mari kita lihat bersama saham yang pertama akan saya bahas adalah saham gudang garam posisi gudang garam sekarang berada di trend birisnya atau trend penurunan kondisi juga secara MA20 dan MA50 yang saya pergunakan masih tertahan di MA50-nya tertahan dengan jumlah volume yang kecil fase distribusi sudah cukup panjang dari bulan September hingga bulan Juni pada tahun 2021 secara MACD sebagai oscilator membaca trend seharusnya gudang garam ini sudah mengalami fase akumulasi kembali dengan pertanda adanya reversal secara divergen adanya kecenderungan perbedaan antara tingkat harga dan trend harga secara volumenya jika kita lihat bersama adanya bullish divergen disini ya disitu adanya bullish divergen pada tanggal 1 Maret hingga 24 Mei kemarin dan sekarang ditandai oleh arah golden crossnya MACD menandakan bahwa trendnya memang sudah bullish namun posisi MACD memang belum sampai di area 0 walaupun area 0 belum tercapai juga kita dapat gambaran besarnya terjadi perlawanan antara buyer dan seller di posisi saham gudang garam apakah saham gudang garam sudah bisa di koleksi menurut saya sudah bisa mengapa karena saham gudang garam sudah hampir satu minggu ini membentuk base nya menandakan bahwa fase distribusi sudah selesai fase reakumulasi akan dimulai sekarang dan potensi keatasnya kemungkinan bisa terjadi jika break di area di area 35.050 merupakan area listrik yang terkuat dan demand nya juga jika pertanda juga MA20 ini candle nya candle gudang garam menutup di atas MA20 kemungkinan besar benar nyatanya saham gudang garam ini sudah kita bisa koleksi dan posisi sekarang merupakan adalah saham murah untuk saham rokok apakah masih ada sentimen kebijakan pemerintah yang menaikkan pajak rokok masyarakat Indonesia konsumsi rokoknya terlebih tembakau itu terus meningkat setiap tahunnya tidak mungkin walaupun dampak pajak rokok ini dinaikkan tidak menyurutkan masyarakat Indonesia untuk konsumsi rokok terlebih di daerah terlebih di daerah bulis atau enggak di area tersebut 35.100 ini merupakan area bulis sebagai pertanda bahwa tren gudang garam ini sudah berubah jari biris menuju bulis ini kita bisa notice break sebagai syarat bulis syarat bulis bulis oke guna garam sudah bisa di koleksi dan bisa di akumulasi secara perlahan ya kemudian saham rokok yang kedua yang saya sorot ada HMSP atau Sampurna posisi Sampurna sekarang sudah berhasil break di 1.300 saya sudah menyarankan untuk membeli di area 1.300 jika candle nya berhasil menutup di atas saya sudah menganalisis ini Sampurna pada tanggal 28 Mei saya sudah menotis saham Sampurna dengan syarat taking profit nya di 1.440 dan stop loss nya itu di 1.250 posisi HK sudah bisa terjadi bisa menurut saya kenapa sekarang ada 2 bulis divergent di gudang garam dan juga ada di Sampurna bulis divergent dikonfirmasi dengan candle yang besar pada tanggal 20 Mei ada bulis angel ving disini naik swing low nya sudah hampir ketutup di area 1.330 jika berhasil break di 1.330 maka bukan tidak mungkin 1.440 merupakan area taking profit yang masih dalam tahap wajar menurut saya bagi sobat joker yang tertarik kepada saham rokok ya HMSP masih bisa menjadi watchlist untuk saham rokok ketimbang membeli gudang garam misalnya untuk sobat joker terlalu kemahalan saya sarankan lebih enak kita membeli Sampurna karena sudah masuk rekomendasi saya sudah break 1.300 dan bertahan disana volume nya 3 hari ini secara trend bagus secara volume price action juga bagus jadi saham Sampurna sudah bisa kita koleksi juga ingat saham gudang garam tadi adalah saham yang sudah bisa kita akumulasi kita akum pelan-pelan saja selama di area base ini sedangkan HMSP itu sudah kita sudah bisa hakah karena syarat utamanya menurut saya sudah diberikan itu buy jika break 1.300 dan sekarang break sudah 1.300 bertahan di MR50 sebentar lagi kemungkinan ada golden cross kita berharap saja terjadi golden cross maka bukan tidak mungkin saham ini akan rally lagi menuju ada take-end profit nya di 1.440 oke ada saham ketiga untuk rokok ada WIM ini merupakan salah satu saham rokok yang sering dikonsumsi oleh masyarakat pedesaan WIM ini secara candle dan charting dia sudah menyentuh area resistance become support yang merupakan area pijakan terkuat dimana resistance become support diingatkan kembali merupakan area pijakan terkuat posisi sudah membentuk base dan rally namun tidak bertahan di area entry nya area entry yang saya sarankan itu di 695 jika break di atas 695 sudah bisa kita masuk tetapi karena ini terjadi false break kemungkinan besar akan menguji area demand nya lagi area pijakan nya itu di 670 sampai 660 rupiah ingat entry nya jika break 695 dan area resistance pertama ini merupakan pancingan untuk breakout dengan volume besar di area 745 sampai 735 ini sebagai syarat untuk mencapai di area supply nya di 940 sampai 935 namun untuk swing trade sudah bisa kita masuk dengan konsekuensi entry nya di 945 taking profit nya di 795 dan stop loss nya itu di 650 jika teman-teman disiplin saya yakin sobat joker akan meminimalkan kerugian memastikan aset tidak tergerus dan memperoleh cuan yang optimal secara MACD sebagai gambaran oscilator tentang trend saham trend nya sudah mulai bulis ada 3 bar cantik dengan volume meningkat ya WIM sudah bisa dilirik juga selain HMSP lalu ada saham yang keempat untuk rokok itu ada ITIK ITIK selama di area 526 sampai 490 kita sudah bisa koleksi dengan volume trend MACD nya sudah terus cenderung menaik walaupun sahamnya sedang sideways ini menandakan bahwa sudah terjadinya fase akumulasi disini dimana area profit nya area profit ITIK ini cukup panjang untuk swing trader bukan ini swing trader yang untuk ya fase-fase sabar saja swing trader selama fase akumulasinya 526 sampai 490 ini terus bertahan dan tidak tidak jebol kemungkinan besar bisa mencapai area TP 760 sampai 726 stop loss nya jika menyentuh area 456 menurut saya menurut saya tetapi jika teman-teman ada plan sendiri tentang ITIK bisa di komen dan diberikan saran di grup telegram saya yang ada di link deskripsi bisa juga bergabung untuk kita aktif diskusi tentang saham sejauh ini saham ITIK sudah menarik saham WIM juga sudah menarik saham HMSP sudah sesuai dengan kriteria entry itu sudah bisa kita jadikan watchlist HMSP kemudian ada gurang garam juga ini sudah bisa kita akumulasi bagi teman-teman sobat joker yang ingin terus mendukung saya dan tertarik tentang ulasan saham saya bisa like komen dan subscribe channel youtube ini dan juga bisa bergabung di grup telegram sobat joker trader merupakan grup diskusi dan bukan grup rekomendasi kita bisa diskusi saham banyak disana dan saling sharing saham terbaik yang dimiliki masing-masing teman dan juga mohon dukungannya untuk like komen dan subscribe terus channel youtube ini sebagai perwujudan teman-teman sobat joker itu tertarik dengan saham-saham yang saya terus ulas sekian dulu tentang saham rokok yang sudah mulai di koleksi dan kita lirik saham konsumer ini adalah saham yang sudah cukup murah menurut saya untuk saham rokok mari kita pantau bersama terima kasih dan salam sobat joker selamat selamat Terima kasih.